Pernah nggak sih kalian nemuin headphone murah yang katanya ada active noise cancelling-nya, tapi pas kita pake kayak nggak guna sama sekali? Pengalaman itu bikin gue jadi skeptis ketika melihat si Hilo S30, headphone dengan ANC di bawah 500 ribu. Beneran worth it nggak sih? Atau ternyata zonk lagi? Mari kita bahas aja langsung di video ini. Makin kesini makin banyak pilihan aset Bluetooth di pasaran, mulai dari yang murah banget sampai yang mahal banget. Tapi tetep aja, dua hal yang sering jadi masalah di headphone Bluetooth adalah daya tahan baterai yang pendek dan fitur ANC atau tadi active noise cancellation yang seringkali kurang, bahkan terkesan gimmick. Lama-lama bikin kita jadi mikir, Ah, kalau headphone di bawah 500 ribu mah nggak mungkin ANC-nya bagus. Nah, skeptisme itu mau coba dibantah oleh si Hilo S30 yang mengklaim sebagai headphone ANC yang oke dengan harga nggak nyampe 500 ribu. Tanpa basa-basi, kita langsung aja review produknya. Oke, kita mulai dari daya tahan baterainya dulu. Hilo S30 ini diklaim punya baterai yang bisa bertahan hingga 80 jam. Nah, setelah gue coba sendiri, baterainya ya bisa tahan sekitar 60-70 jam atau 3 harian lah, dengan pemakaian standar seperti dengerin musik, nonton video, atau telepon. Memang nggak sampai 80 jam, tapi ini udah oke banget buat kebutuhan sehari-hari ya. Hitungannya ya masih bisa bertahan sekitar 3 harian. Selain itu, ada fitur fast charging yang cukup berguna. Nah, dengan 10 menit nge-charge, lo udah bisa pake headphone ini selama 5 jam. Jadi, buat lo yang sering kelupaan nge-charge headphone atau lo kayak mager aja gitu, ya ini adalah salah satu kelebihan yang akan bikin lo senang. Nah, sekarang kita masuk ke fitur yang paling banyak diragukan, yang jadi hook video di awal juga ya, yaitu Active Noise Cancelling-nya, alias ANC. Halo S30 punya 3 mode ANC, yaitu Ambient, Convert, dan juga Outdoor. Rah Gadget sendiri udah coba 3 mode ini di berbagai situasi yang berbeda. Di lingkungan yang nggak terlalu bising, kayak di cafe atau di rumah, ANC-nya ini cukup berfungsi buat nahan suara-suara ringan di sekitar. Tapi kalau lo pake di tempat yang lebih rame lagi nih, kayak di stasiun, di kereta yang sangat bising, suaranya masih agak nembus-nembus juga. Walaupun begitu, buat lo yang mungkin lebih sering berada di dalam ruangan dan jarang gitu ya, menggunakan headphone di tempat ramai, ya ini udah oke banget kok ANC-nya. Jadi kalau lo ekspektasi ANC-nya bisa ngilangin semua suara, mungkin ini belum sampai di level itu. Tapi, buat harga di bawah Rp500.000, hasilnya menurut gue pribadi ini udah cukup memuaskan. Terutama buat dipake di tempat yang lebih tertutup ya, alias yang indoor. Dari segi kualitas suara, bisa dibilang, high low ini secara harga ini udah worth it. Tapi belum yang kayak melebihi harganya gitu ya. Masih normal aja lah, masih oke. Bass-nya terasa cukup solid, meski nggak terlalu deep. Treble-nya lumayan balance, meski di volume-nya yang lebih tinggi, lumayan agak pecah ya kalau kita 100% volume-nya. Untuk mendengarkan musik sehari-hari, nonton film atau podcast, kualitas suaranya masih tergolong oke. Tapi kalau lo yang pecinta musik banget, yang nyari detail yang oke, yang nyari bass yang nendang, ya headphone ini bukan jadi pilihan yang paling oke ya. Tapi lagi-lagi, karena harganya di Rp400.000 aja, untuk harganya ini udah bagus ya. Gue bilang ini udah bagus. Kalau lo mau yang lebih oke, ya sesuai harganya aja sih. Kalau mau yang nendang kayaknya tadi ya, ya paling beli yang Rp2 juta. Soal desain sendiri, Hilo S30 ini bisa dibilang nggak terlalu mewah. Tapi justru ini yang seru ya, karena dia jadi kesannya simple dan elegan. Earcup-nya juga terbuat dari protein leather, jadi meski lo pake lama-lama, ini nggak akan bikin telinga lo panas atau sakit. Beratnya juga ringan, jadi enak buat dibawa ke sana ataupun kemari. Cuman yang mungkin jadi perhatian adalah, materialnya ini mostly masih plastik. Jadi rasanya kurang premium dan good quality-nya ya biasa aja. Kalau lo sering pake headset ini di rumah ataupun di kantor, atau ya yang indoor lah, ini tentu bukan jadi masalah. Tapi, kalau lo orang yang sering bawa headset keluar rumah ya, sering kayak di luar dan rawan kegesek, ya bisa dibilang material ini harus lo jaga lah, karena nanti jadi banyak baretnya. Ya, sayangilah itu headphone-nya. Kesimpulannya, menurut gue pribadi, Hilo S30 ANC ini udah oke banget dengan harga Rp. 400.000, terutama buat lo yang pengen nyari headphone, active noise cancelling, dan seringnya dipake di dalam ruangan. Kalau lo butuh headphone buat kerja di cafe, dengerin musik di rumah, atau mungkin buat nonton film di kereta, ini bakal jadi pilihan yang pas. ANC-nya cukup berfungsi buat meredam suara di lingkungan yang gak terlalu rame, yang masih medium lah. Kemudian, yang paling oke adalah daya tahan baterainya, ini udah hampir 3 hari pemakaian. Ini akan menjadi kelebihan yang oke banget ya, terutama buat lo yang gak mau repot ngecas tiap hari. Tapi, kalau lo orangnya sering berada di luar rumah, atau ya berharap ANC-nya ini bisa meredam 100% suara, ya ekspektasi lo tidak akan terpenuhi lewat si S30 ini. Buat lo yang sangat memperhatikan build quality dan nyari headphone yang terasa premium, material plastik yang digunakan juga menjadi pertimbangan juga ya. Jadi, kalau lo yang sangat memperhatikan premium enggaknya, atau lebih sering pake headphone juga di tempat rame, dan butuh ANC yang sangat bagus, mungkin saran gue lebih baik lo nabung aja ya, karena kalau mau ekspektasi kayak gitu, baiknya langsung beli headphone yang harganya di atas 1 juta. Ya, wajar aja sih, karena gen, kalau mau yang bagus ya lebih mahal. Kan logikanya gitu gak sih? Intinya, buat lo yang nyari headphone dengan harga terjangkau yang punya ANC yang beneran berfungsi, tentunya dengan baterai tahan lama, Hilo S30 ANC ini adalah pilihan yang worth it. Meskipun dengan beberapa kekurangan tadi ya, tapi headphone ini tetap layak untuk lo pertimbangkan di harga Rp 400.000. Yo guys, itu dia review dari Hilo S30 ANC. Kalau lo punya pertanyaan atau masih berasa kurang gitu ya, masih penasaran sama produknya, silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terus kalau kalian mau request di review produk apa, silahkan drop juga, siapa tau nanti dibaca sama brand kita di-endorse. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, like kalau kamu suka, dislike kalau nggak suka, dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.